Hai berhormat dengan hari ini Senin 13 Desember 2021 pengalaman telekomunikasi kontak berusaha peraturan berlangsung dan sosial terhubung kembali dan menyatakan telah terhubung pada alien family internasional apa definitif alien family secara keyakinan mereka benar sudah terhubung kepada alien family internasional elitif dan juga ingin menghubungi nama webkomunik yang menyatakan tentang perihal 666 Irwan Konadis Kampung pada momen kali ini nama kurnia di peneliti menyatakan 666 yang sesungguhnya di dunia original dan berseteru secara internasional secara pengalaman telekomunikasi kontak berusaha peraturan juga Hai nyatakan tentang mark of the peace internasional airfail di Amerika Serikat dan inginkan untuk berbahasa Indonesia menyangkut pengakuan secara tegas bahwasannya 66.6 ruang peneskal krim ini disetulukan secara konspirasi pengakuannya di tahun-tahun milenium ini menyangkut perkara supernatural yang berlangsung definitif dinyatakan telah memastikan status nama webkomunikasi memang tidak mengadang-adang dengan pengakuan menemukan nomor termasuk dalam alkitabnya 1666 Irwan Konadis Kampung tentang kepastian dan ketegasan tersebut setelah lanjut lanjut dikompresikan oleh nama Irwan Kornel melalui internet global pengaku menemukan nomor termasuk dalam alkitab yang berkaitan dengan perkara supernatural di tahun-tahun milenium pengaman telekomunikasi kontak bodi supernatural menyatakan definitif memang terjadi dan memang menyangkut orang-orang tidak bertanggung jawab yang mana nama Irwan Kornel definitif dinyatakan terkenal tentang pengurusan perkaraannya dengan membuat perintisan autentik melalui lui internet masa kini internet id 666 Irwan Konadis Kampung ingat tahun 2021 ini kontak menyatakan bahwasannya nama Irwan Kornel merupakan acuan dan sekaligus juga sasaran dari aktivitas ketersangkaan ketersangkaan dimaksud internet id 666 Irwan Konadis Kampung definitif 666 original dipastikan bersekurung internasional tentang hal tersebut 666 Irwan Konadis Kampung ini fondasi 666 internasional yang berstatus pemilik keuangannya terkait ganti kerugian perintisan perkaranya ataupun juga statusnya sebagai korban utama juga dalam sosial oleh kelompolan ataupun juga sindikat jaringan pertemanan kontak menyatakan termasuk pula internet jaringan pertemanan sosial media internet di mana kontak kontak mereka menyatakan seluruhnya menyangkut pada 666 internasional abang melindungi 666 mark of the beast yang palsu itu kontaknya begitu 666 RFID dinyatakan palsu dan definitif terkenal tentang kepalsuannya secara internasional oleh negara-negara pada tahun tahun sekarang ini dan menginginkan internet adi 666 berangkode skafri ini atas nama sosial ataupun jaringan perkara subkonetural di dalam sosial untuk mengakui secara tegas bahwa sangat perkara subkonetural ini terhubung kepada alien family internasional dan nama-nama mereka yang termasuk juga alien T yang adalah state of america dengan kelanjutan tentang kepastian dan informasi yang sudah diterima halayat umum terkait 666 di ruang kondis skafri ini definitif berstatus 666 original yang sesungguhnya di dunia mengalahkan 666 internasional milenium yang lainnya termasuk juga 666 RFI di amerika serikat perlu ditegaskan demikian guna kelanjutan kemertian dan juga autentik perkaranya yang termasuk kepada perkara supranatural yang berlangsung yang menyangkut juga ribur atau mengganti kelujian keuangan nama ikan kormen menggunakan konten menyatakan bahwasannya ketersangkan ataupun pelaku supranatural ini menyangkut pada tahun tahun terbaru ini 2021 2015 menyangkut menyangkut kurang lebih demikian pada 666 Amerika Sika bukan lagi tentang ketersangkaan Pegu Ganjam atau menyangkut menyangkut human commanding Gus Grip definitif sudah menyangkut tentang 666 Amerika Serikat yang bukan 666 Irwan Collins Skafing yang terkait pula tentang pertemanan internet yang penting menyatakan semuanya itu perlu untuk ditegaskan mensasarkan internet 666 Irwan Collins Skafing yang sesungguhnya menyangkut perkara-perkara yang mengikutinya perkara supernatural ini kontak menyatakan demikian seperti juga kronologinya yang menyangkut kimin kemanding Gus Sunggwi ataupun juga perkara lainnya perkara malahnya usaha tembel dan perpengkelan termasuk juga kontak nyatakan membingungkan namun berkepastian bahwasannya telah dicurigakan bahwasannya 666 Irwan Collins Dicemburukan keterkaitan pengakuan menemukan nomor termasuk dalam Alkitabnya Definitif berstatus 666 Original 666 yang sesungguhnya di dunia sudah dikonfirmasi oleh sosial keterkaitan pula nama alien T yang dinyatakan berpenggisili Amerika Serikat dan alien family nama-nama mereka lainnya secara internasional melalui negara-negara Islam Arab Asia konteks konteks yang menyatakan pengalaman telekomunikasi kontak bodi sopura terwa ini Definitif terkubung sebenarnya menanggirkan konfirmasi nama Iwan Korne untuk penegasan 666 Iwan Korne Sekarang Primit Definitif dikenali oleh sosial diakui keberadaannya terkait mengaku menemukan nomor termasuk dalam Alkitab dengan basic keuangan Rp22 Nama Iwan Korne juga konteks bahwa saya terhubung menyatakan hal tersebut juga perlu untuk disembuka konteks menyatakan atas nama jaringan pemerhati bidang usaha tampal perbengkelan Nama Iwan Korne Oke baiklah lalu kemudian tentang 666 internasional tersebut Nama Iwan Korne diakui oleh kala yang umum berstatus bagian 666 perkara supernatural yang sudah dikonfirmasi atas nama Alien State United State of America definitif terhubung kepada kala yang umum menyatakan tentang konfirmasi 666 Iwan Korne Discovery sebagai 666 official internasional yang sesungguhnya dan pengetahuan 666 yang sesungguhnya di dunia ini jangan diganti-ganti konten yang menyatakan perlu untuk dikonfirmasi konfersikan guna mengalahkan ataupun mensyaratkan 666 internasional abang millennium 666 selain daripada 666 Iwan Korne discovery ini mengembangkan 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 666 Irwan Koronel Skoprim Terkaitan Merealisasikan projek 666 Yang mencumburkan 666 Irwan Koronel Skoprim ini Pentingnya menyatakan Tentang deklarasi, proklamasi Eksistensi, mata uang 666 itu sendiri Yang sudah dikonferensikan Dikonfirmasikan oleh Internet ID 666 Irwan Koronel Skoprim Di tahun-tahun perkara supranatural ini Definitif Sudah dikonferensikan Didekorasikan Oleh Internet ID 666 Irwan Koronel Skoprim Dan menyatakan Definitif Dikenal di kala yang umum Baik lokal, nasional, Indonesia Maupun internasional Mata uang Mata uang 666 Dengan paten 666 Irwan Koronel Skoprim Karena hal tersebut juga Conteknya menyatakan Ada pihak-pihak yang menginginkan Untuk mensabotasi penyelenggaraan Dekorasi Eksistensi Mata uang 666 Tersebut Karena Ilen Fahmi Internasional Menginginkan penyelenggaraannya Dan juga Ketidaktakuan Internet ID 666 Irwan Koronel Skoprim Secara bersamaan Tentang kemungkinan Perencanaan Men-sabotasi Dekorasi Proklamasi Eksistensi Mata uang 666 Ilen Fahmi Bersama 666 Irwan Koronel Skoprim Pada momen Konferensi Kalian ini Pengalaman telekomunikasi Kontak bodi Seperti Berlangsung Dan menyatakan Bahasanya Ilen Fahmi Internasional Dan Pewakilan mereka Ilen T Amerika Serikat Mengakui 666 Irwan Koronel Skoprim Sebagai 666 Original Yang sesungguhnya Di dunia Sudah datang Di abad melini Di abad melini Merupakan Logo Kode Untuk Penyelenggaraan Dekorasi Eksistensi Mata uang 666 Internasional Abad melini Atau senama Ilen T Dan juga Atau Ilen Fahmi Lainnya Nama-nama mereka Yang diperensiapkan Diperencanakan Untuk Performance Ataupun juga Konferensi Foto-Foto Pertemuan Secara publik Nantinya Nama-nama mereka Penalaman Kon-discovery Ternyata Merupakan Lisensi Lisensi Penyelenggaraan Dekorasi Ataupun Projek Realisasi Sekalian juga Logo 666 Internasional Dimana Ilen Fahmi Internasional Secara pengalaman Konten yang terhubungi Dinyatakan Merupakan Pihak Yang sesungguhnya Berkemampuan Keuangan Ataupun Juga Kecakapan Di hadapan Hukum Internasional Dan juga Amerika Serikat Termasuk Juga Ilen Fahmi Lainnya Menurut Contennya Tata 666 Melangkondiskau Film ini Sudah Definitif Merupakan Asosiasi Kepengacaraan Ilen Fahmi Internasional Apa Logo Kepengacaraan Keluarga Ilen Internasional Amerika Serikat Ilen T Dan Ilen Fahmi Lainnya Di sana Nama Nama 16 Dinyatakan Perlu Untuk Menegaskan Keterkaitannya Dengan Ilen Fahmi Internasional Dalam Berbahasa Indonesia Karena Juga Status Sudah Bagian Dari Dari logo Setempel Keluarga Ilen Amerika Serikat Dan juga Internasional Kontennya Menyatakan Ilen T Menyakuk Pencaraan Penelenggaraan Dekorasi Mata Uang 666 Juga Ada Selamat Ilen Fahmi Internasional Dengan Mertair Ataupun Ilen Fahmi Lainnya Mata Menyatakan Masih Derasiakan Juga Untuk Publikasinya Nama-nama Ilen Tersebut Baru Saya terhubung Menyatakan Ilen Jesus Kristus Ilen Muhammad Sepertinya Nama-nama Begitu Hal ini Keterkaitan Kepastian Pemurusan Dimaksud Kontek Menyatakan Menyatakan Reward Ganti kerugian Ataupun Reward Perkara Panamerongkonel Yang perlu Dipertanggungjawabkan Atas nama Negara Indonesia Oh Negara Indonesia Yang bertanggungjawab Ganti kerugian Ataupun Reward Perkara 22 Triliun Rupiah Secara primer Pembuktian Yang ingin Dilangsungkan Menyatakan Basic Basic Alasannya Perkaranya Segmen-segmen Perkaranya Yang dimaksudkan Oleh internet 666 Kodis Kau Krimi Dan juga Jaringan Pembuktian Perkara Sokoratoral Berlangsung Untuk Nama Tengkornel Dengan Persetujuan Ataupun Dukungan Termasuk Juga Atas nama Internasional Ataupun Negara-negara Dan Islam Dan Amerika Serikat Termasuk Juga Asia Yang menyangkut Internet ID 666 Di ruang Kodis Kodis Kafri Pahlawan Perintis Eksistensi Perkara Suponatural Abang Tahun 2008 Yang Secara Perkembangan Dinyatakan Definitif Juga Berstatus Sebagai Korban Utama Ataupun Sasaran Ataupun Target Direktivitas Suponatural Ketersangka Pelaku Yang Lambat Lawan Ini Belakang Ini Telah Dikenali Diketahui Identitas Mereka Memutakan Orang Orang Yang Ada Di dalam Sosial Baik lokal Kota Medan Lokal Dari-dari lainnya Sosial Nasional Indonesia Seperti juga Aceh Sampai Jawa Sampai Irian Jaya Termasuk Juga Lokal Daerah-daerah Negara-negara Sekitar Indonesia Seperti juga Malaysia Thailand Singapur Australia Kontek Menyatakan Demikian Namun Koronat Ataupun Inter-Ali 166 Kondis 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 Definitif Memang Merupakan Alasan Ataupun Kambing Hitam Ataupun Korban Dari Aktivitas Ketersangka Ataupun Pelaku Supernatural Di dalam Sosial Menyangkut Juga Tentang Alasan Kutama Mereka Berdasarkan Kontek Terum Menyatakan Tak Kesannya Menyangkut Bidang Usaha Tambal Bank Residifis Bidang Usaha Tambal Bank Ataupun Perbengkelan Di tahun 90-an Tahun 2000-an Yang Menyangkut Juga Kalangan Nopi Bumi Seperti Orang India Ataupun Juga Orang Cina Penyatatan Demikianlah Lalu Kemudian Berkelanjutan Karena Juga Diniatkan Ataupun Rencanakan Sebagai Kamuflase Di dalam Sosial Dalam Kesaharian Nama Sasatan Ataupun Menkambihitamkan Nama Irwan Cornell Ataupun Juga Orang Tuanya Ataupun Juga Keluarganya Termasuk Bidang Usaha Tambah Lebah Contek Menyatakan Termasuk Bidang Usaha Tambah Lebah Ataupun Perkinkilannya Nama 66 Ruang Komis Gafim Definitif Merupakan Pemilik Nama 66 Original Internasional Apa Menimini Nama 66 Yang Sesungguh Di Dunia Menyatakan Perlu Untuk Mengkonversikannya Secara Bilingual Berbahasa Indonesia Juga Berbahasa Inggris Juga Pada Momen Ini Menyatakan Berbahasa Indonesia Nama 66 Melangkori Gafim Dikenali Dengan Tentutan Reward Perkara Tergantik Kerugian Kualangnya Total Nominal 22 Triliun Rupiah Juga Tentang Hal Tersebut Memang Pembuktian Pengalaman Telekomunikasi Kontak Badi Sobat Wah Ini Dinyatakan Lambat Law Diakui Ataupun Memiliki Komitmen Untuk Pengurusan Ganti Kerugian Keuangan Ataupun Ribut Perkara Yang Dimasukkan Nama Termin Definitif Merupakan Satu-satunya Membukti Ataupun Juga Perintis Perkara Supat Yang Autentik Dan Diakui Tidak Mengada-ngada Di dalam Social Teratipun Menyangkut Tentang Video-video Kortisinya Ataupun Juga Menyangkut Tentang Konferensi-konferensi Recording Suaranya Menyatakan Definitif Autentik Dan Mencukupi Perseratan Hukum Untuk Status Kepengacaraan Pengurusan Perkara Supanatural Yang Dimasukkan Oleh Sosial Iwan Konir Nyatakan Status Pengacara Bersertifikat Berdasarkan Pengalaman Mengurus Perkara Supanatural Abang Miliun Secara Temetik Nyaris Ataupun Serupa Begitu Ini Ternyata Ajin Ambas 66 Berontori Skal Dengan Liud Ataupun Pengakuan Dan Dikerugian Perkara Oleh Sosial Pada Total Nominal 22 Triliun Rupiah Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Supanatural Berlangsung Ini Definitif Mengacu Kepada Konferensi Ataupun Juga Pengakuan Pengakuan Internet 666 Berontori Skal Dan Secara Serta Merta Yang Berlau Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Supanatural Sosial Terhubung Secara Bertahap Hingga Kepada Jaringan Pengacaraan Dan Juga Pemerintah Selain Juga Toko-toko Nasional Indonesia Dan Juga Jaringan Pertemanan Internet Masa Kini Definitif Lalu Kemudian Berstatus Mereka Sebagai Kontak Pengakuan Kecakapan Kepengacaraan Independence Nama IWONKORNEM Ataupun Internet 666 IWONKORNEM Kepengacaraan Independence Berlisensi Berlisensi Aklamasi Rame-rame Sama-sama Masal Termasuk Juga Senama Toko-toko Nasional Indonesia Dan Juga Termasuk Jaringan Kepengacaraan Mereka Sosial Tersebut Jaringan Kepengacaraan Nasional Indonesia Definitif Secara Aklamasi Demikian Yang Keterkaitan Kepada Tuntutan Ganti kerugian Atau Perkaraan Dimasukkannya Dinyatakan Berkemungkinan Untuk Diselenggarakan 22 Triliun Rupiah Dengan Secara Terus Menerus Pembuktian Ini Menyertainya Perkara-kara Nusa Tambah Ataupun Juga Perkara Suponetral Jaringan Pertemaran Internet Termasuk Juga Tentang Hatta Warisan Ataupun Juga Yang Menyakut Tentang Orang Tua Kandung Bapak Adi Bana Menyatakan Adi Bana Berdeka Namanya 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 Jatakan Didukung Untuk Pengakuan Internet Adi 666 Irwan Poliskop Menyatakan Secara Aklamasi Bergelar Kesatangan Hukum Dengan Status Diakui Secara Aklamasi Berpengalaman Untuk Berkepengacaraan Independens Dengan Dasar Pengalaman Melintis Perkara Suponetral Abak Melinium Bawasannya Namanya Orang Berdasarkan Pembuktian Pengurusan Perkara Suponetral Abak Melinium Pembuktian Perkara Suponetral Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Suponetral Sosial Ataupun Juga Kelombolan Yang Mengatas Namakan Pemerintah Ataupun Juga Toko-toko Jaringan Pertemanan Nasional Ataupun Internasional Nah Terun Cornel Internet 666 Mereka Menyatakan Memiliki Kecakapan Komunikasi Secara Berbal Dekai Konferensi Konferensi Internetnya Ataupun Penjelasan Penjelasan Tentang Perkara Suponetral Yang Dimasukkannya Melalui Internet Serta Deputin Benyatakan Memiliki Kecakapan Intelektual Dasar Dasar Hukum Kecakapan Hukum Orang Yang Memang Memiliki Talenta Intelektual Kecakapan Hukum D&T menyatakan memiliki kecakapan, pemahaman, persoalan, observasi, masalah Perkara supernatural merupakan pointer, pembuktian tentang kemampuan ataupun kecakapan, pemahaman, masalah oleh nama Irwan Kornel D&T menyatakan berdasarkan tanpa hapalan-hapalan pasal kitab hukum Definitif memiliki talenta kepengacaraan atau juga hakim, punya talenta sebagai hakim Berbakat ataupun memiliki talenta, definitif ingin diakui secara aklamasi berstatus sebagai pengacara Perkara supernatural secara independens melalui internet, 666 perubahan kondiskam keringinnya Pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam alkitab yang dinyatakan definitif original, 666 yang sesungguhnya di dunia Tentang perkara supernatural, 766 perubahan kondiskam keringinnya Yang diakui oleh sosial untuk terkait tuntutan dan kerugian keuangannya Pembuktian ketersangkaan Kementerian ke dalam alkitab yang dinyatakan ke dalam sosial Dan termasuk juga pembuktian 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 internet ID 666 perubahan kondiskam keringinnya Bersama-sama pula Amerika Serikat Bersama pula negara-negara Asia Terlalu juga jaringan pertemanan internet negara-negara secara global pada abang ini Yang telah mengalami percana apa? Yang telah mengalami percana apa? Bersama Tuan Alien Date Amerika Serikat Atas nama konfirmasi status ID perkara sepatu ini atas nama Amerika Serikat Namun konfirmasi diakui secara bertahap Dengan dasar pengalaman pengurusan perkara supernatural sosial Yang menyangkut internet 666 perubahan kondiskam keringin Yang menyangkut pengalaman konteks telekomunikasi dan kontak boli supernatural Berlangsung di dalam sosial Namun yang patahkan diakui secara bertahap Untuk pengakuan Diakuinitas tidak mengadang-adang Tentang tudingan ketersangkaan atau pun oknum di dalam sosial Dinyatakan Perlu ditegaskan Pada momen Konferensi-konferensi internet 666 Sosial Mengakui nama Erwan Kornet Secara kelapasi berstatus Sarjana hukum Sarjana hukum dari negara Republik Indonesia Yang pengurusan sertifikat ataupun autentiknya Berdasarkan pulang Status nama Erwan Kornet Sesungguhnya pengacara Dalam perkara supernatural tahun-tahun milenium ini Prentis eksistensi perkara supernatural di orang sosial Di tahun-tahun milenium Sejak tahun 2008 Tidak tahun-tahun selanjutnya Termasuk juga tahun 2021 ini Moment konferensi kalender ini Namun kornet definitif Dinyatakan Yang ingin diangkat Sebagai pengacara bersertifikat Atas nama perajian Se-Indonesia Untuk pengurusan perkara supernaturalnya Untuk pengurusan internetnya Sehingga secara independens Dapat diakui Atas nama asosiasi Ke pengacaraan nasional Indonesia Untuk praktek resmi Sebagai pengacara Dengan internet 666 Erwan Kornet Discovery Mininya Secara damasi Berusaha sebagai pengacara bersertifikat Autentiknya Internet 666 Erwan Kornet Atas nama Erwan Kornet Status pengangkatan Sebagai tokoh Perkara supernatural Status pengangkatan Definitif nilayatan Sebagai pengacara Secara aklamasi Melalui pengalaman Dan komunikasi Kontak bodi Sobatuhan berlangsung Termasuk juga tentang Reworkan Ganti kerugian Keuangan yang dimaksudkannya 22 triliun rupiah Sebagai bagian Dari kepengacaraan Independens Nama Erwan Kornet Di tahun-tahun Perkara supernatural Abang Melenium ini Nama Erwan Kornet Berstatus Pengangkatan Ketokohan Pengurusan Perkara supernatural Abang Melenium Di dalam sosial Tiba-tiba Berstatus pengacara Demikian Kontaknya Menyatakan Karena Kecakapan Intelektual Dasar Hukumnya Kecakapan Pengurusan Perkaranya Yang menyangkut Juga Tentang hak Ajasih manusia Ataupun juga Kecakapan Personal Nama Erwan Kornet Sebagai bagian Dari perkara supernatural Yang dimaksud Nama Erwan Kornet Menyatakan Definitif Menupakan Pengaku Perintis Eksistensi perkara supernatural Yang diakui Secara internasional Maupun lokal Nasional Indonesia Dengan Kling Mengaku Menemukan Nomor Termasuk Kedalam Alkitab 666 Erwan Kornet Discovery Yang diatakan Definitif 666 Original Yang sesungguhnya Sudah dikonfirmasi Sosial Kepada Alien T Amerika Serikat Dan juga Nama-nama Alien family Lainnya Secara internasional 666 Islam 666 Serenitas Kristiani 666 Kingdom Di dunia 666 Takdir Ruh Kudus Dengan Penjelasan Perjuangan Ataupun Juga Pengacaraan Eksistensi perkara Supernatural Abad Millennium Kedalam 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 Komanding Sunggrif 666 Erwan Kornet Discovery Kedalam Simbol Mata Uang 666 Original Di dunia Kepemilikan Alien Family Internasional Abad Millennium Bersama Nama Erwan Kornet Ataupun Internet 666 Erwan Discovery Untuk Keterkaitan Tentang Realisasi Ribut Ganti Kerugian Keuangan Ataupun Ribut Perkara Nami Rumpun Juga 22 Terdion Rupiah Sebagai Basic Juga Untuk Keterkaitan Hal Tersebut Realisasi Projek 666 Internasional Bersama Alien Family 666 Di ruang Kodis Discovery Demikian Pada Momen Konferensi Kali 666 Luang Kodis Discovery Dinyatakan Hukum Secara Internasional Dan Diberlukan Untuk Melangsungkan Konferensinya Keterkaitan Penegasan Pengakuan Sebagai 666 Original Yang Sesungguhnya Di dunia Kepengacaraan Pengurusan Perkara Subnatural Secara Independensi Yang Dinyatakan Definitif Sesungguhnya Sudah Dikenali Namun Masih Mengalami Konspirasi Untuk Pengurusan Autentik Identitas Ketersangkaan Atau Pelaku Subnatural Di Dalam Sosial Sini Manakun Dinyatakan Hal ini Keterkaitan Kejahatan Atas Nama Negara Sebelum Negara Indonesia Termasuk Negara Asia Demitif Dinyatakan Kejahatan Yang Mengkonspirasikan Pengurusan Perkara Internet ID 666 Negara 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 Dimaksud Seperti Negara Thailand Termasuk Negara Singapura Termasuk Negara Jepang Termasuk Negara Indonesia Dan Negara Amerika Termasuk Konten Dinyatakan Perlu Tersebutkan Negara India Termasuk Termasuk Negara Australia Termasuk Negara Arab Negara Islam Termasuk Bang Bangladesh Termasuk Juga Kuba Termasuk Israel Termasuk Juga Uni Eropa Dan Jaringan Pertemanan Negara Negara Secara Internasional Mengkonspirasikan Perkara Suponatural Abad Melini Dengan Mensasarkan Kemurusan Perkara Ganti Kerugian Keuangan Ataupun Reward Perkara Internet ID 66 Dan Kodis Kavri 22 Triliun Rupiah Yang dimasukkan Oleh Nama Konek Yang Dinyatakan Definitif Memang Memiliki Basic Klaim Tuntutan Nominal Ganti Kerugian Juga Secara Pemuktian Berlangsung Perkaraan Konspirasi Para Pelang Ataupun Tersangka Suponatural Atas Nama Negara Indonesia Oknum Ataupun Juga Kepegawaian Ataupun Juga BNS Ataupun Juga Orang Orang Tertentu Di Dalam Sosial Sebelum Juga Kesawan Ataupun Juga Entertainment Jaringan Bisnis Hiburan Ataupun Entertainment Jakarta Termasuk Juga Politik Konek Menyatakan Total Nominal 22 Triliun Rupiah Tersebut Definitif Memang Memiliki Basic Awal Keberadaan Nominalnya Tidak Mengadang Merupakan Konspirasi Jahat Pengalaman Menghubungi Nama Irwan Kornel Pada Tahun Perkara Dimaksud Sejak 2008 2010 Yang Kemudian Pada Tahun 2021 Ini Disekeraskan Kepada Nama Irwan Kornel Untuk Memastikannya Ataupun Menegaskannya 22 Triliun Rupiah Tersebut Sudah menjadi Total Nominal Ibut Perkara Terpengganti Kerugian Perkara Yang Diakui Sosial Ataupun Juga Internasional Karena Menyangkut Basic Pembuktian Perkara Yang Dimaksudkannya Status Nama Kornel Definitif Sebagai Pahlawan Perintis Awal Eksistensi Perkara Supernatural Dalam Sosial Di Tahun Tahun Milenium Nah Nama Kornel Definitif Berstatus Sebagai Korban Utama Ataupun Sasaran Target Yang Disengajakan Para Pelaku Ataupun Tersantar Aktivitas Supernatural Di Sosial Pada Tahun Tahun Milenium Nah Kornel Definitif Berstatus Sebagai Kambing Hitam Aktivitas Perbuatan Para Pelaku Ataupun Tersantar Supernatural Di Tahun Tahun Milenium Tahun 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 2018 Tahun Tahun 2021 Ini Yang Menyambut Pula Jaringan Nama-nama Para pelaku Ataupun Tersama Tersebut Seperti Entertainment ataupun artis ataupun selebritis termasuk juga pers ataupun wartawan termasuk juga politik lokal dan menyatakan perlu juga menyebutkan tentang maraknya usaha tambal bank perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersama kalau anda berhubungi Cina atau juga India atau juga suku lokal berhubungi Indonesia definitif kesemuanya tersebut dan juga poin-poin selanjutnya merupakan untuk pengakuan total nominal ganti kerugian keuangan atau reward perkara 6 Rp. 42 triliun yang dimasukkan oleh internet 666 Rp. 6.5 demikian dan terima kasih dekorasi proklamasi eksistensi matuang 666 alien paham internasional dinyatakan termasuk tentang hal tersebut Rp. 22 triliun rupiah yang perlu untuk ditegaskan berkaitan dengan status 666 kondisca ini sebagai 666 kondisinal 666 yang sesungguhnya di dunia pada internasional milenium ini pada abad milenium ini telah diakui ataupun dibuktikan secara bersama oleh sosial maupun jaringan internasional pembuktikan perkara supernatural yang menyangkut pada internet 666 berdiscovery dapat temukan dari sosial media internet masih kini seperti juga google termasuk juga facebook dan juga youtube serta pinterest dan juga termasuk link-link free website lainnya seperti juga wix.com blogspot.com termasuk juga wordpress.com myspace.com dan bigo juga termasuk bigo pk masih semuanya dan berbicara terhubung penyatakan termasuk juga di kantor polisi kantor polisi dan juga di kalangan keluarga alien family Amerika Serikat alien team Amerika Serikat dan juga nama-nama alien family yang lainnya secara internasional dan juga beristahat sebagai komite ataupun juga official presiden untuk internet 666 yang terdiskam alien family internasional apa ini terima kasih dan sampai jumpa berbahasa Indonesia pada momen KMI 13 Desember 2021 hampir tahun baru selamat hari Natal semuanya internasional dan selamat tahun baru 2022 tahun 2008 dengan tahun 2022 ini maaf maksud saya tahun 2021 ini pengurusan perkara supernatural yang saya selenggarakan masih terus berkelanjutan dengan basic juga alibi atas nama jaringan di dalam sosial dan termasuk juga jaringan pertemanan internet masih kini internet ada 666 ronkori sekarang ini suntutan total nominal ganti kerugian 22 triliun rupiah yang mencakup juga tentang appointment dekorasi eksistensi matawang 666 sebagai bagian dari realisasi pengurusan liur ganti kerugian keuangan dimaksud atas nama internasional terhubung kepada alien family internasional alien T dan nama-nama alien family lainnya kontek menyatakan alibi untuk alien family internasional ini termasuk juga atas nama islam internasional abad millennium negara-negara islam termasuk juga arab dan juga negara-negara timur tengah lainnya serta negara-negara asia termasuk juga amerika serikat kontek menyatakan termasuk juga islam amerika islam amerika serikat alien t alien jesus christus alien muhammad alien buddha alien keisar alien king alien emperor dan termasuk juga nama irwan kornel alien yang masih berstatus sebagai manusia pemilik dari logo mata uang 666 di dunia nantinya atas nama permodalan yang termasuk kepada ribut perkara 22 triliun rupiah nama nama irwan kornel terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang keenam alam ciptakan manusia demikian agde mengakumulkan nomor termasuk dalam kitab atas nama 666 di ruang kornel discovery nyata merupakan kode authentic 666 yang sesungguhnya di dunia 666 original 666 keluarga alien internasional appointment dekorasi eksistensi simbol matawang 666 di dunia sudah datang pada tahun tahun ini dengan kesepakatan dan datangan bersama keluarga alien dan 666 hirwan kornel discovery domisi office termasuk juga islam internasional serta Amerika serikat dan juga unik Eropa kontek menyatakan termasuk juga negara-negara Asia negara Jepang kontek menyatakan alien family atau keluarga alien juga memiliki domisi alamat di negara Jepang alien Jepang itu eksis kontek yang menyatakan ini 666 kornel discovery sampai jumpa hom swantiasu bodhi satya shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh God bless you God bless us makasih sampai jumpa mulai atin salam menjual jua kuina selamat menjual selamat menjual Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton